Dua hari lagi nikah, Asanti akhirnya ungkap Chris Dayanti belum tentu dampingi Aurel di pelaminan. Enggak wajar di pelaminan bertiga. Dilansir dari Gridfem 1 April 2021. Bak diludahi di depan muka, Aurel terang-terangan sindir beda dirinya bersama KD dan Asanti. Ekspresi KD langsung jadi sorotan. Gridfem.id Tak terasa, dua hari lagi pernikahan Atta Hari Lintar dan Aurel Hermansah akan digelar. Segala persiapan pun nampak makin rampung diselesaikan. Termasuk soal pakaian seragam keluarga besar. Namun, ada satu misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Misteri itu adalah, apakah Chris Dayanti akan menemani Aurel Hermansah di atas pelaminan nanti? Soalnya, selama ini Asanti, sang ibu tirilah yang lebih banyak mengurus semua persiapan pernikahan Aurel. Bahkan, saat acara lamaran pun, kursi KD awalnya berada di belakang Aurel. Hanya di detik-detik terakhir saja, Asanti berinisiatif memindahkan kursi KD ke bagian depan. Asanti pun akhirnya buka suara soal kehadiran KD di pelaminan Aurel nanti. Ia menyebut tak bisa memastikan kalau KD akan mendampingi Aurel di pelaminan. Asanti sebut, KD belum tentu dampingi Aurel. Penyanyi sekaligus ibu sambung Aurel Hermansah menjawab pertanyaan soal kehadiran KD di pelaminan Aurel. Hal tersebut disampaikan Asanti saat menjadi narasumber di acara YouTube Maia Al-Eldul TV pada Kamis 18 Maret 2021 lalu. Kira-kira kalau nanti sama Aurel menikah, yang duduk di pelaminan siapakah? Tanya Maia Estianti. Orang tua yang duduk di pelaminan itu siapa? Imbunya. Asanti sayangkan ucapan Raul Lemos yang dianggap terlambat. Asanti mengatakan, sedari awal muncul wacana Aurel Hermansah akan menikah. Dirinya menyerahkan segala keputusan terhadap wanita 22 tahun itu. Ia meminta Aurel Hermansah untuk selalu mengikuti kata hatinya. Jadi, Asanti tak bisa memastikan siapa yang akan dipilih Aurel untuk menemani dia di pelaminan tersebut. Jadi, dari awal Aurel mau menikah, kita selalu bilang, kak harus mengikuti isi hati kakak. Ucap Asanti, kakak mau siapapun enggak boleh ada yang sakit hati. Asanti mengatakan, jika kelak Aurel Hermansah memilih Chris Dayanti untuk mendampinginya di pelaminan, maka secara pribadi, ia menegaskan tak akan sakit hati. Misal, kakak mau pipi sama miminya, ya bunda enggak masalah. Bunda malah senang mengurusin acara, ucap Asanti. Akan tetapi, kepada Asanti, Aurel Hermansah pernah berkata ingin kedua ibunya yang berada di pelaminan. Pertanyaan dia cuma satu, dia maunya ada bunda dan ada mimi juga, ucap Asanti. Namun, menurut Asanti, hal tersebut akan terlihat aneh. Ditambah untuk mewujudkan keinginan Aurel Hermansah tersebut, diperlukan izin dari suami Chris Dayanti yang baru, Raul Lemos. Kak, enggak lucu, dilihat ada tiga orang, kata Asanti. Terus, aku juga akan nanya dengan om Raul, boleh kan? Tapi, enggak wajar di pelaminan bertiga, imbunya. Asanti mengatakan, dibanding harus memusingkan siapa yang akan menemani Aurel Hermansah. Ia merasa tak masalah, jika kelak di pelaminan hanya ada sang putri dan Atta Halilintar saja. Sebenarnya, anak itu kasihan, dia selalu menjaga hati orang-orang, kata Asanti. Kamu kalau mau berdua di pelaminan juga enggak apa-apa, imbunya. Asanti merasa tak pantas gantikan KD. Bahkan, belum lama ini, Asanti dianggap menggantikan posisi Chris Dayanti karena Aurel membasuh dan mencium kakinya saat prosesi siraman. Seolah, tak ingin bola panas terus bergulir. Asanti akhirnya buka suara soal momen haru itu. Melalui kanal YouTube Intense Investigasi pada Jumat 26 Maret 2021 lalu. Asanti mengungkap isi hatinya di momen siraman Aurel Hermansah. Diakui Asanti. Momen saat Aurel membasuh kaki dan sujud mencium kakinya itu sempat membuatnya shock. Bukan tanpa alasan. Asanti merasa dirinya tak pantas diperlakukan seperti itu oleh anak Chris Dayanti. Itu jujur sedih, campur-campur ya, ucap Asanti. Mungkin ini yang membuat aku sempat lihat dia kayak shock gitu kan, sambungnya. Asanti beranggapan bahwa yang seharusnya ada di posisinya saat itu adalah Chris Dayanti sebagai ibu kandung Aurel. Sayangnya, Chris Dayanti berhalangan hadir di momen siraman karena persiapan album barunya. Karena di satu sisi akan merasa bukan ibu yang melahirkan dia. Pada saat itu, kita berharapnya ada juga mbak KD. Tapi kan ada acara yang enggak bisa dibatalkan. Terang Asanti. Jadi kita enggak boleh lah. Maksudnya, semua kan sudah punya ininya masing-masing. Kita harus saling menghargai imbuhnya. Pada saat itu, pasti perasaannya kalut gitu. Karena aku enggak pernah mengalami kayak gini. Kata Asanti, sempat ragu akan dikecam banyak orang karena mengganti posisi Chris Dayanti. Asanti sampai berulang kali bertanya pada Mami Hardo yang lebih paham soal Pak Kemjawa. Curahan hati Asanti akan sempat tanya sama Tante Mami yang bagian adat. Ini enggak apa-apa aku yang diginiin. Kata Asanti. Enggak apa-apa karena Aurel yang minta. Iya enggak apa-apa kan bunda yang begini-begini. Jelasnya. Usai diperlakukan lebih dari Chris Dayanti di depan banyak orang. Asanti tak lantas jemawa menganggap dirinya lebih baik dari ibu kandung Aurel. Bagi aku itu adalah tanda kasihnya dia untuk aku. Karena bagaimanapun kita sudah 12 tahun bersama. Tutur Asanti. Bagi aku, justru aku digituin bukan bangga. Demi Allah. Merasa kayak aduh pantas enggak sih aku. Apakah aku selama ini sudah menjadi ibu yang baik buat dia? Sambungnya. Karena kalau ibu yang melahirkan sudah pasti wajib hukumnya. Kalau digituin. Tapi kalau aku apakah 12 tahun? Aku ini sebagai berarti buat dia. Pungkasnya.